Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi di video kali ini yang udah aku janjiin dari video yang kemarin Pas aku ngebahas AHBHA, PHA Aku bilang kalo aku tuh mau nge-review si The Ordinary ini Yang pertama yang akan aku bahas sebenernya si The Ordinary ini Walaupun sekarang nih lagi viral banget di TikTok Ini emang produk ini udah lama banget kan Ini tuh udah lama banget The Ordinary ini Aku juga dulu tuh sering banget ngeliat orang-orang tuh suka banget nge-review ini Terus banyak yang bilang The Ordinary tuh bagus banget Cuman emang jujur aja karena viral di TikTok itu Aku baru kayak pengen nyobain produknya The Ordinary Walaupun sebenernya ini kayak ya Allah ini udah lama banget cuy produknya ya gak sih Gara-gara viral di TikTok ini harganya jadi melejit ya gak sih Kata orang-orang yang udah lama banget pake The Ordinary Ini tuh harganya tadinya tuh sekitar ya palingan 100-an lah Masih di bawah 200 Sekarang tuh pas udah ada di TikTok Bahkan orang ada yang ngejual 400 ribu Ya gak sih? Aku bener gak sih? Karena ya kalo apapun yang menjadi viral tuh pasti akan mahal Sebelum aku mereview ini Aku pengen kasih tau dulu nih Buat kalian yang belum nonton video aku yang AHBHA Tonton dulu yang itu baru tonton video yang ini ya Biar kalian paham Nah sekarang mari kita buka Walaupun aku udah ngebuka dan aku udah sempet review ini di Instastory Karena waktu itu aku pernah apa kayak ngevote gitu kan Kira-kira aku review yang mana ya Jadi ada dua masker gitu Terus kalian minta aku review The Ordinary di IG story Terus aku belum nge-review ini di Youtube Makanya aku mau nge-review ini di Youtube Ini adalah The Ordinary AHA 30% Plus BHA 2% Killing Solution Bentukan botolnya kayak gini Ini tuh kayak kaca gitu Tapi ini dove Ini tuh kayak serum bentukannya Tapi ini tuh serum yang dijadiin sebagai masker gitu loh Soalnya kan nih AHA-nya tinggi banget nih 30% Makanya dia dijadiin masker Jadi kayak dia tuh dibilas setelah 10 menit Soalnya kalo diliumin terlalu lama di wajah Dengan AHA yang persenannya tuh tinggi ya Ini akan bahaya di wajah gitu Aduh maaf banget nih gue lagi pilek Nggak pilek sih sebenernya aku lagi alergi Alergi debu Nih Jadi kayak gini bentukan botolnya Tuh liat Kalian bisa kebayangkan tuh Ini kayaknya keliatan ya Kalo ini tuh dove tuh Kayak matte gitu loh Terus ini pipet tutupnya Nih Tuh dia bentukannya kayak gini guys Dan untuk produknya Nih Teksturnya Bentar ya Teksturnya kayak gini Tuh Warnanya tuh warna merah keungguan Tapi gelap gitu loh Nggak yang Apa Merah terang Katanya sih kalo misalnya warnanya merah Merah ungu Tapi yang lebih keterang Itu katanya fake gitu Yang bener tuh warnanya yang kayak gini nih Agak gelap gitu Terus teksturnya sedikit agak kental Cuman nggak terlalu kental Tuh Bisa kebayangkan Oke aku akan Apa Pake dulu ya di muka Pokoknya ini kalo misalnya kalian mau gunain ini di wajah Wajahnya tuh harus dalam keadaan kering Jadi jangan dalam keadaan basah ya Ini nggak usah Ini kan walaupun ini kayak serum Ini tuh kalian nggak perlu lagi Eh nggak perlu pake toner dulu Soalnya ini akan dibilas Jadi yaudah Pokoknya muka kalian harus dalam keadaan kering Nggak pake apa-apa gitu ya Abis itu baru dipakein si peeling solutionnya di ordinary ini 10 menit aja nggak boleh lebih dari itu Karena ini AHA-nya tinggi banget Soalnya AHA itu yang normal Maksimal banget tuh 10% Sedangkan ini 30% say Waktu pertama kali aku ngeaplikasiin ini Ini rasanya cekit-cekit gitu Terus agak Gatel Tapi nggak yang ngeganggu banget Aku pernah merasakan ini Soalnya kalo misalnya pake exfoliating toner Pertama kali itu pasti rasanya akan cekit-cekit Jadi aku pernah ngerasakan ini sebelumnya Jadi aku nggak kaget gitu loh Terus ini tuh menurut aku Dia tuh cekit-cekitnya lebih Kerasa dibandingkan Kalo misalnya aku pake exfoliating toner Yang AHA-nya cuman 2% Atau 3% doang gitu loh Itu kayak lebih kayak Kemanaan rasa cekit-cekit itu Nggak di seluruh wajah Cuman di bagian-bagian yang ada Beruntusan kecil-kecil nih Di bagian sini gitu kan Atau di bagian sini Kan aku waktu itu sempet ada beruntusan di bagian sini kan Terus abis itu di bagian sini Tapi beruntutannya kayak kecil-kecil gitu loh Di sini, di sini Terus di pinggir hidung gitu Nah yang bagian cekit-cekitnya tuh disitu doang Di bagian-bagian yang ada masalah-masalah itu Tapi kalo misalnya Di bagian yang tidak ada masalah apa-apa Itu nggak kerasa sama sekali Ini hanya didiumin selama 10 menit aja Nggak boleh lebih dari itu Ya makanya kalo misalnya pake ini Kalian harus liat stopwatch Kalian harus liat jam ya Biar kalian tidak terlewat Soalnya di sini juga tertulis Kalo ini tuh nggak boleh dipake Lebih dari 10 menit Sampai di garis bawahi Tau nggak sih disini nih Tuh kayak ditegesin Jangan pake lebih dari 10 menit Jangan bandel gitu I don't give a fuck about you anyways Whatever said I give a shame about you You never share your thoughts or communicate I guess I'm just a play date to you Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Aku bener-bener Nggak yang kak sama hasilnya Kalian liat mukaku Liat ini glowing banget Dan mukaku Ya Allah sumah Kayak bersih banget Aku nggak pernah ngerasa mukaku sebersih ini Terus abis itu Apa nih Merah-merah di pinggir hidung Agak sedikit memudar Abis itu Beruntusan yang di bagian sini Hilang Yang di bagian sini Kan ada nih Beruntusan kecil-kecil Kemaren Gara-gara aku pake masker Aku taro sini Terus aku masukin kan Aku giniin lagi ke muka Jadinya Mukaku kayak ada beruntusan kecil-kecil gitu Agak-agak gatel Gitu kan Terus Beruntusan disini juga hilang tuh Jerawat-jerawat kecil yang disini nih Yang kecil-kecil gitu Ini udah sedikit ngempes Sumpah kayak Parah Parah mulus banget Muka aku kayak habis perawatan Nggak bohong Terus ngerasa mulaku Jauh-jauh lebih cerah Ya Padahal ini Aku lagi sering perawatan buat tangan Jadi sebenernya tangan aku ini udah mulai cerahan ya Tapi Liat deh Entah kenapa Aku lebih gampang Mencerahkan wajah daripada tangan Jadi kayak Oh my god Aku harus pake Masker tangan lagi nih Biar Setara sama mukaku ya kan Sumpah Parah sih Bagus banget sih The Ordinary Yang 30% Eh yang AHA 30% BH 2% Mewapun aku suka banget Suka banget Sama hasilnya Parah Yang paling Aku notice ya Waktu pertama kali Aku pake The Ordinary ini Di IG Story Aku bener-bener ada beruntusan disini Disini Kayak Walaupun gak banyak Tapi ada Di bagian sini Terus pas Pertama kali pake ini ya Rasa cekit-cekitnya tuh Ada banget Di bagian sini Tapi pas abis dijilas Wow Wow Dia mau hilang Dia mau hilang Tahu kemana Kayak keren banget Nah disini aku baca ya Di website Manfaat dari Si The Ordinary ini Adalah Untuk Mengeksfoliasi wajah Abis itu mengangkat Sel kulit mati Abis itu mengatasi kulit yang kusam Bener banget Terus sebagai pelembab Karena ini ada Hyaluronic acidnya juga Ini aku ngerasa Muka aku gak kering sama sekali Aku ngerasa Muka aku masih Terhidrasi Masih kerasa lembab Abis itu Ini untuk Membuat wajah Lebih cerah Iya banget Parah Terus melembutkan kulit Abis itu membuat wajah Nampak lebih bersih Bener banget Gitu loh Ini juga Katanya bisa Memudarkan Noda bekas jerawat Kalau misalnya kalian punya Bekas-bekas jerawat Kalau kalian pake ini Se rutin Seminggu Satu sampai dua kali Itu bisa memudarkan Noda bekas jerawat By the way Walaupun ini hasilnya Emang sebagus itu Di muka aku Yang cocok Atau di wajah-wajah Orang-orang yang cocok Hasilnya kayak Bagusnya tuh bagus parah Tapi ini tuh ada Kekurangannya juga Ini tuh Tidak bisa dipake Buat kalian yang Belum pernah cobain Chemical exfoliant Atau Produk-produk Yang ada kandungan AHA-BHA Kayak Exfoliating toner Kalian Cobain dulu deh Pokoknya Exfoliating toner Yang kandungan AHA-BHA-nya Gak terlalu tinggi Soalnya Kalau misalnya Kalau Kalian langsung Cobain Si Di ordinary Yang AHA-nya 30% Yang ada Nanti kulit kalian Malah kaget Abis itu Malah iritasi Atau panas Ini tuh di kemasannya Ada tulisannya kan AHA 30% BHA 2% Abis itu Ini PH-nya tuh 3,6 Nih Jadi sini ada keterangannya Emang yang normal Emang yang normal Berapa persen Kak Tonton video aku Sebelum ini Karena aku udah Jelasin disitu Jadi kalau misalnya Kalian bertanya-tanya Tentang apa itu AHA-BHA Kalian masih belum ngerti Tonton dulu video aku Yang sebelumnya ya Terus ini tuh dipake Maksimal banget Seminggu tuh 2 kali Pokoknya 1-2 kali Karena ini kan Peeling ya Dia yang mengangkat Sel kulit mati Kalau misalnya terlalu sering Nanti malah kulitnya tuh Lapisan kulit kita Malah menjadi tipis-tipis-tipis Malah jadi sensitif Dan ini tuh sebaiknya Dipake pas malam hari Karena kalau misalnya Pake produk-produk Exfoliating toner Atau chemical exfoliant Semacem kayak gini Yang ada AHA-BHA-nya Itu muka kita tuh Akan jadi lebih sensitif Terhadap sinar matahari Terhadap panasnya Cahaya matahari Gitu kan Aku pernah waktu itu Lupa pake exfoliating toner Pas pagi-pagi Harusnya kan malem-malem ya Terus aku gak pake sunscreen Tau gak muka aku jadi kayak apa Merah banget Kayak kepiting rebus Sumpah Habis itu kayak Jadi panas Terus kalau dipegang tuh perih Aku bingung Itu kenapa Coba muka aku kayak gitu Tau-taunya Aku pake exfoliating toner Pagi-pagi Tapi aku gak pake sunscreen Jadi kayak keluar aja gitu Sotoy Kayak jalan kayak gitu Kayak Bodohnya tuh Sampai keubun-ubun Gitu loh Kak ini cocok gak Buat yang kulitnya sensitif Menurut aku sih Tidak ya Karena disini Gak ada kandungan PHA-nya juga Misalnya kan kalau misalnya PHA Kan dia lebih Lebih kalem lah Daripada AHA-BHA Disini gak ada kandungan PHA-nya Jadi kayaknya ini gak cocok Buat kulit yang sensitif Tapi kalau misalnya kulit kalian Berminyak Atau kombinasi Atau dry skin Tapi tidak sensitif Terus kalian mau nyobain ini Kayaknya sih bisa-bisa aja Tapi ya itu Tadi syaratnya Kalian harus udah pernah nyobain Produk yang ada kandungan-kandungan AHA-BHA-nya Jadi muka kalian tuh Nanti gak kaget Kan biasanya Kalau misalnya aku abis pake ini Aku langsung pake Ini nih si Aquoskin yang Perfect Hydrating Treatment Essence Pokoknya kalau misalnya Abis pake produk-produk Chemical Exfoliant Yang ada AHA-BHA-nya Jangan pake produk yang Mengeksfoliasi kulit lagi Kayak vitamin C Atau produk-produk sejenis itu ya Jadi pake lah yang Produk-produk yang emang Ngelembapin muka aja gitu loh Jujur ya Padahal aku pake produk ini Udah 4 hari yang lalu Ya kan sebelum video ini Tapi Sampai sekarang Muka aku masih bagus banget Aku setiap ngaca kayak Gila Di Ordinary Parah Mantap jiwa Kayak aku kasih 5 dari 5 FYI-nya tuh sebenernya aku lagi mens Tapi ini Aku gak muncul jerawat sama sekali Di muka aku Ada sih Tapi kayak kecil banget Di bagian sini Sama di bagian sini nih Tapi kayak sekecil itu Biasanya kan aku Ada musuh jerawat Agak gede ya di bagian sini lah Sini lah gitu Tapi ini enggak Mungkin karena itu kali ya Aku lagi rajin eksfoliasi muka aku Pake The Ordinary ini Seminggu Baru seminggu ini sih sebenernya Pake The Ordinary Biasanya aku pake itu Apa tuh namanya Pake Exerting toner Ini aku tadi pake Pelembabnya Madagascar Centella Assetica Yang cream Yang hijau Yang aku suka banget Pokoknya abis pake Seedernary itu Aku pake Pelembab-pelembab aja deh Essence yang melembabkan Terus pake Moisturizer Terus abis itu Karena ini aku Shootingnya nih Siang-siang Walaupun aku di dalam rumah Aku tetep pake sunscreen Kan harusnya malem ya Cuman kalo misalnya Aku pakenya malem Apa Shooting kontennya malem Nanti takutnya cahayanya tuh gelap Cahaya ininya apa Jadi gak bagus gitu loh Kayak Ya udah Sesimpel itu Kalo kalian punya produk Exfoliating toner Sama si The Ordinary ini Terus kalian bingung Cara pakenya gimana Kalo aku sendiri ya Cara pakenya gini Misalnya minggu ini Hari Senin Aku pake The Ordinary Udah cukup Gitu Nanti besok-besokannya Pake step Skincare Hydrating toner aja Gak usah pake exfoliating toner Nanti kalo misalnya kalian Mau pake exfoliating toner Baru nanti dipake Pas hari Kamis Jadi Harus ada jeda waktu Antara ini Sama exfoliating toner Yang kalian punya Gitu dulu review aku Mengenai produknya Di Ordinary yang AHA 30% BHA 2% Kalo gak salah Si Something juga punya Yang sejenis-sejenis Kayak gini Aku belum tau sih Dia tuh AHA BHA nya berapa persen Cuman nanti aku coba beli ya Terus kalo misalnya kalian Mau tau aku belinya dimana Nanti aku akan taro Di description box Jadi kalian tinggal klik aja Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di share Like, comment, and subscribe Makasih Dadah Jangan lupa like, share